Seikhlasit, dan saya moga-moga ada guru-guru saya yang mendengarkan ini, ya. Ada Kiai-Kiai saya yang mendengarkan ini, dan sebagai santri, inilah penegasan saya sebagai santri, saya menerima seikhlas-ikhlasnya. Dan serela-relanya, dan pula realita politik yang harus saya terima. Ya, bagaimana dinamika politik, ada kos politik, dengan sebegitu besar. Nah, ini, Nonsewu, itu sampai M.E. man ini, Pak. Nahu ya, Pak Ismail, untuk membiayai modal awal saat dulu kita dicalon, kayak Pak Ismail Nahu sebelum masuk ke partai, gitu. Iya, namanya URIP, dinamikanya luar biasa. Oh, biasa. Justru itu yang mengasihkan, Pak. Iya, iya, iya. Bagaimanapun, kita sempat, dan Jeningan juga sempat ikut berdinamika, bahasanya, gitu. Iya, iya, iya. Nah, paling tidak dengan fenomena, dengan ini. Nah, itu bisa berbagilah dengan kita. Bagaimana ketertarikan juga pengen, ya sebenarnya sih, kepinginan untuk membangun pasuruan, dan sebagainya. Rencananya, keinginannya. Kemudian dalam proses, namanya juga politik, ada dinamika. Dan akhirnya yang maju, ternyata dua pasang calon Negus Ipul, yang direkomendasi sama Pak Adi, kemudian Teno, Pak, sama Pak Asin. Gimana, Pak, aku melihat ini semuanya, ini? Pertama, pertama, saya ingin jelaskan posisi saya dengan Kota Pasurua. Iya. Ya, secara subtanti, prinsip nggak bisa dipisahkan, Mas. Hmm, 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 hmm. Bro, ini karena jawinannya pengirat, Mas. Saya muncul link Teno, saya muncul link Teno, ini melalui bumi Pasuruan, Mas. Oh, siap. Asli, putra daerah Pasuruan, lahir di Pasuruan, Pak. Iya, karena itu bagi saya, Pasuruan adalah nafas saya. Iya. Cara yang mengalir pada saya, dan saya dibentuk oleh Pasuruan, walaupun saya hari ini tinggal di Surabaya. Siap, siap, siap. Karena itu, katanya dengan dinamika Pasuruan, dan istiar membangun kota kelahiran, saya senantiasa terlibat tentu dalam kapasitas saya. Ya, kemarin, saya ingin berikhtiar dengan melihat realita kota Pasuruan, yang senantiasa saya amati, saya merasa terpanggil untuk meludan dan ikutlah kelahiranku. Siap. Itu, Mas. Dan mohon diketahui, ya. Walaupun saya tinggal di Surabaya, kalau saya ditanya orang, Pak Mail, orang mana? Mas, saya orang Pasuruan. Gitu. Karena yang tadi, saya orang Pasuruan lahir di Pasuruan, dan yang penting lagi, Mas, saya sunat di Pasuruan, Mas. Iya, 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 iya. Itu sangat berkesan sekali dengan Pasurwannya, soalnya sunatnya di Pasuruan, Pak. Bahkan, anak-anak saya saya sunatkan di Pasuruan, di NU, Mas. Uh, siap. Mantap. Bahkan saya bilang sama anak saya, kamu boleh besok jadi orang kemana-mana, tapi kamu tidak boleh lupa satu kota kecil di mana dikuburkan di situ, itulah kota Pasuruan. Siap. Itu, Mas. Jadi, kembali lagi, hubungan saya di kota Pasuruan, sesuatu yang bersifat inherent, Mas. Uh, uh, uh. Nah, itu poin penting. Nah, karena itulah, saya punya tanggung jawab, moral, dan sebagainya, sebagainya, berkat kota kelahiran saya. Uh, uh, uh. Oke, gitu, Pak. Itu kira-kira konolah. Siap. Nah, di proses dinamika, sebenarnya Pak Mael sampai sudah siap untuk mencalonkan diri, bahasanya gitu ya. Kenapa? Kenapa? Selain dari kota kelahiran, apa yang dilihat dari Pasuruan lah, dari Surabaya, yang sekarang mungkin ada tinggal di Surabaya, dan sebagainya melihat, wah, Pasuruan ini perlu dibenahi. Awal itu kan sebagai semangat, selain, oh, iya, aku hanya nilai disitu. Aku sunat disitu. Ya, pertama-tama, sebagai orang kota Pasuruan, yang saya dibentuk oleh kota Pasuruan, aku ngombe banyu Pasuruan, ngombe, bahkan di sini ngombe, banyu ini tambak nih Pasuruan, waktu tutupnya di sini dulu, itu loh. Karena itulah, ketika saya merasa begini, saya punya hutang pada kota kelahiran saya. Ya. Itu yang memanggil saya, Mbak. apalagi saya mengamati, ya, kota kelahiran saya jauh dari maju. Lalu saya bandingkan, misalnya, dengan kota Broboligoh, misalnya. Ya, banyak hal, yang ukuran saya, ukuran subjektif saya tentunya, ini perlu ada perbaikan, Mbak. Kira-kira gitu lah, Mbak. Karena itulah, saya terpanggil, saya tidak ingin hanya sekedar komen di mana-mana, Mbak. Itu saya mengajak dan menantang diri saya untuk ayo melu dada di kota kelahiran. Itu kira-kira gitu, Mbak. Ya. Jadi kembali lagi, kembali lagi, perlu saya tetaskan dan kemana-mana saya tetaskan, saya tidak sedang mencari gabatan, Mas. Hmm. Tidak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Hmm. Ya. Karena saya ke Sopo, Tomas, aku lari salpumung kok. Tidak ada. Itu tidak ada. Ya, ya. Cuman, kota kelahiran merasa ada keterpanggilan, dan kebetulan banyaklah, kenalan, koncok, Kiai, bahkan guru-guru saya senantiasa mendorong saya untuk ya mulai bahkan 10 tahun yang lalu, Mas. Bukan setahun ini, 10 tahun yang lalu. Hmm. Lebih tepatnya, Toko itu Ketua NU waktu itu, yaitu Gus Faru. Oh, ya. Dia adalah senior saya di waktu saya sekolah Madrasah Sunni Hausat Yassin, Kauman itu. Nah, itu jadi kembali lagi. Pertama, saya dengan Pak Suruan sesuatu yang inherent, dan karena itulah saya merasa punya tanggung jawab, dan punya hutang pada kota kelahiran saya untuk ikut apa ini. Ya, melu dandani lah kota kelahiran saya, supaya kota kelahiran saya bisa berkompetisi dengan kemajuan kota-kota lain, kira-kira itu, Mas. Ya, Pak Ismail, ini kan juga dengan dinamika, namanya politik kan juga harus butuh kendaraan. Nah, sampai sejauh mana ikhtiarnya Pak Ismail dulu ini sampai selain mendaftarkan diri dan sebagainya untuk bisa mendapatkan apa ya, lisensi kendaraan bahasanya. Atau kendaraan bisa mendapatkan kendaraan. Kayak apa, Pak Ismail? Pertama-tama, ya, karena saya bukan orang partai, saya tidak pernah saya tidak pernah aktif di partai saya. Kalau saya terkhidmat di dalam kehidupan sosial, saya selaku Ketua IJMI Jawa Timur dua periode. Ya, ya. Itu, Pak. Jadi, saya tapi dalam konteks politik saya tidak pernah aktif di partai politik dan bahkan saya tidak menjadi TBR, tidak pernah dan sebagainya, ya. Karena itu ketika saya punya keinginan, pertama kali pihak yang saya datangi adalah NU. kenapa NU? Bukan partai, mas. Bukan partai, kenapa NU? Karena bagi saya, saya menempatkan moral akhlak di atas politik. Saya melihat NU dan tokoh-tokoh agama adalah otoritas moral yang harus saya dan Alhamdulillah dari situ saya mendapatkan lampu hijau untuk ikut berlagak. Dan itulah saya akhirnya melamar ke partai, mas. pada waktu itu ada yang menyarankan supaya saya independen, mas. Tapi dalam benak saya, saya berpikir walaupun independen itu lehal, bisa dibenarkan dengan aturan, tapi saya memahami bahwa pilkada ini adalah gawinya partai konsum. Setelah saya menghormati institusi partai, saya akhirnya meneguhkan diri untuk melamar ke partai. Sama dari awal partai PKB. Dari awal saya. Dari awal ya? Iya, tidak pernah bergeser saya dari awal. Gitu, Bang? Iya. Nah, tentu dengan skala dinamikanya, di samping saya tentu juga bersapa dengan partai-partai lain. Tapi ibarat cinta pertama itu ke PKB. Cinta pertama ke PKB. Itulah. Bagaimana perasaan Pak Ismail Nahu ketika cinta ditolak? saya harus kalau nyanyi-nyanyi kita tidak harus memiliki apalah itu ya. Oh, gitu ya. Justru ketulusan ketulusan sebuah cinta itu ketika cinta itu tanpa syarat. Cinta tanpa syarat. Termasuk syarat harus diterima. Ketika saya ditolak saya harus menghargai itu. Karena itu saya legokho Mas. Saya sampaikan Javan Jendengan dan kepada dulur-dulur saya di Petapa Suruhan. Israel Nahu yang sudah merintis sedemikian rupa dan akhirnya tidak direkis mulai partai. Sekali lagi saya terima dengan saya ikhlas-ikhlasnya. Dan saya ngomong ini disasihkan Allah. Bukan awu-awu saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak awu-awu. Saya ikhlas dan saya muka-muka ada guru-guru saya yang mendengarkan ini. Ada kiai-kiai saya yang mendengarkan ini. Dan sebagai santri inilah penegasan saya sebagai santri. saya menerima seikhlas-ikhlasnya. Dan serelah-relanya dan itulah realita politik yang harus saya terima. Ya. Mohon maaf Pak Ismail Nahu. Mungkin itu sangat luas biasa lah yang menjadi bagian dari semangat kita juga. Tapi di sisi lain begini Mungkin ini kita bisa berkaca dengan apa ya demokrasi kos politik dan sebagainya. Apalagi Jendengan bukan orang yang pernah berkecimpung secara langsung dengan perpolitikan begitu. Nah ketika melihat melihat dinamikanya ketika masuk berkumpul dengan bagaimana dinamika politik ada kos politik dengan sebegitu besar nah ini Nunchewu itu sampai MM-an ini Pak Nahu ya Pak Ismail untuk membiayai model awal saat dulu kita di calon kayak Pak Ismail Nahu sebelum masuk ke partai gitu. ya bagi saya saya tidak karena itu karena itu karena itu memang kuncinya niat masih awal niat itu yang menjaga keseluruhannya dari satu N Pak Nahu untuk membiayai peras sebelum jadi calon ini iya lebih lebih tapi kembali lagi itu itu gitu lah tapi paling tidak itu kos politik kan yang harus di ya biasa biasa saja lah makanya diniati diniati apa itu sodakon yang tulur-tulur saya karena itu Nahu itu saya dulu kan saya ingin bayar hutang pada kotak lain gitu karena itu saya tidak terlalu menonton banyak hari ini apakah Pak Ismail Nahu menganggap perjuangan saya sudah selesai untuk kota Pasuruan ya saya sudah berusaha untuk nawarkan diri tapi sekarang mereka tidak gelap atau bukan tidak gelap saya berarti tidak dikandeng dalam artian diambil oleh pengusung dan sebagainya marilah aku tidak kembali apakah seperti itu Pak Ismail Nahu boleh lah saya saya ngambul pada kota kelahiran saya ngambul tidak saya sama sekali karena banyak juga harapan-harapan dari teman-teman yang kemarin sudah bergabung dengan Pak Ismail Nahu untuk sama-sama berjuang ya memang karena itu saya tegaskan saya tidak akan ngambul karena itu saya tidak akan mengambil sikap apatis secara dinamika yang ada saya tetap ingin berkipra dengan kapasitas saya tentunya tadi saya tegaskan saya Ismail Nahu tidak bisa dilepaskan dengan kota-kota seluar kemarin mohon maaf kemarin Pak Ansori Pak Ansori hampir sama startnya hampir sama dengan Pak Ismail Nahu meskipun Pak Ismail Nahu lebih besar dalam proses komunikasinya mengambil sikap juga kayaknya dengan hari ini oke saya sekarang bersikap karena memang sebagainya apakah Pak Ismail Nahu sudah bersikap dalam artian sikap untuk oh saya harus menentukan dukungan hari ini bersama teman-teman biar enggak bingung atau kita biarkan lepas atau gimana Pak Ismail Nahu ya pasti pasti maka itu ada kawan-kawan saya yang akhirnya ya tadi bahasanya kecewa dan ngambul saya tetangkan gitu loh bahkan kembali lagi kita saya ya Pak-Yapa saya ini pernah ngaji Mas karena itu saya akan mendekati saya santri dalam cara berpikir santri kita diajar di wilayah agama bahwa memilih pemimpin itu kewajiban karena itu tidak boleh kalau pun tidak boleh tidak memilih gitu loh tidak boleh tidak memilih kalau Pak ini ada kecewaan justru itu ujian kita itu ujian keikhlasan kita gitu ya keujian keikhlasan kita apakah kita bertindah itu dengan pengharapan karena memang maka itu saya bilang ayo kita tidak sedang memperjuangkan Ismail Nakhlu tapi kita ingin memperbaiki kota kelahiran Ismail Nakhlu tidak mungkin kalau kita orang orang ada satu peristiwa kecil ketika Khalid bin Walid di tengah keperangan tiba-tiba muncul SK yang menurunkan jabatan itu Khalid bin Walid bilang saya tidak sedang berjumpang figur pemimpin tapi saya berjuang ke masyarakatan dan itu ini saya pikir perlu dijagakan nah itulah kalau pertanyaannya kepada saya apakah saya memilih realita ini ngambul saya tidak akan tidak ngambul itu kontak kelahiran saya mas itu jarak saya itu sebenarnya gampang kalau Pak Ismail Nakhlu mau ngambul karena yang dulu awal cinta pertamanya ke PKP ngambulnya jelas berarti tapi kalau gimana belum menentukan ya untuk hari ini oh rombongannya Pak Ismail Nakhlu yang sudah membangun belum ya kalau soal penentuan saya sudah mas sudah ya kembali tadi kepada tulur-tulur saya Pak Suruan saya mohon maaf gitu ya yang pasti saya tadi saya beritakan sebelum saya maju saya ke PIAI oh ya ke PIAI ke NO artinya sebagai santri saya harus mengikuti apa yang menjadi dawuh yang menjadi nasihat PIAI dalam konteks hari ini ketika saya tidak direkom dan sudah muncul dua pasangan calon ya karena itu saya dinasehati diarahkan dan diberi apa yang nasihat karena itu saya harus sudah mengambil sikap sesuai dengan arahan PIAI saya dan tentu itu juga sesuai dengan nurani saya juga tapi sudah di-declare apa belum ya kalau di-declare sebetulnya sudah mas karena saya bersedia untuk masuk di struktur organisasi pemenangan kalau mas Yogi barengkali di WHA Bredar ya saya meminta mohon maaf dulur-dulur karena itu saya harus mengambil sikap kembali lagi memilih pemimpin itu kewajiban bagi saya karena itu saya juga harus mengambil sikap dan dalam konteks ini saya menjadi bagian dari tim pemenangan kusipul gitu mas siap siap sesuai dengan nasihat dan arahan PIAI-PIAI yang saya apa ini yang saya hormati gitu loh mas itu kira-kira mas Yogi siap terima kasih dan cukup selentai juga dan saya mohon maaf pada dulur-dulur saya karena kebetulan sikap saya ini kurang berkenan di hati dulur-dulur saya tapi apapun ayo kita memilih pemimpin yang terbaik dan dalam konteks memenangkan itu kita rasa diku hayro ya dengan hal-hal yang baik dengan persaingan yang sehat begitu ya Pak ya benar kesemua ini untuk kemaslahatan kota Pasuruan untuk figur untuk kemaslahatan kota Pasuruan siap siap mantap sekali terima kasih Pak Ismail aku ini mungkin bisa jadi pembelajaran bagi siapapun yang wah saya sangat luar biasa dengan kebesaran hati kemudian cara pandang panjenengan katanya dengan kondisi dinamika apalagi orang yang baru ke politik biasa terima kasih tetap semangat untuk berjuang bagi kemaslahatan bagi kebersamaan bagi mencerdaskan terutama kota kelahiran kita biar semakin maju dan sebagainya wah ini luar biasa selamat menuju salam hormat untuk semuanya dan salam sukses kita bersama siap terima kasih Pak Ismail siap Sampai jumpa